Hai teman-teman balik lagi di channel aku Aira Devi official Terima kasih udah klik video ini BTW yang belum subscribe subscribe dulu ya biar dapat notifikasi dari kami so langsung aja kita mulai ceritanya SKA part 11 pada bulan Januari tahun 1945 kerajaan Inggris sedang memerintahkan pasukannya dan pasukan Korps India 15 untuk merebut sebuah pulau yang ada di sekitaran Myanmar pulau ini mereka rebut kembali karena kebetulannya berkuasa di pulau tersebut adalah pasukan negara Jepang Guis seperti yang lo tahu ya tahun 1945 itu lagi panas-panasnya dengan yang namanya perang dunia kedua nah pada bulan Januari tahun tersebut ya Jepang lagi gagah-gagahnya karena berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Asia salah satunya adalah sebuah pulau yang bernama pulau Ramri yang letaknya ada di barat laut negara Myanmar diketahui ya pulau Ramri memiliki luas sekitaran 1350 km persegi dan memiliki semacam selat yang memisahkan pulau ini dengan daratan utama Myanmar kebetulan posisi dari pulau itu tuh kayak ada di lepas pantai yang strategis banget untuk posisi peperangan kondisi dari pulau ini juga penuh dengan hutan rawa yang cocok banget digunakan untuk perang gerilya selain itu juga datarnya ini juga keras bagus banget kalau dimanfaatkan sebagai landasan pesawat tempur bisa dibilang siapapun yang berkuasa di pulau Ramri pada saat itu dia bakalan mendapatkan keuntungan banyak di dalam peperangan nah karena hal ini pasukan negara Inggris dan pasukan Korps India ingini menyerang dan merebut kembali pulau Ramri dari tangan pasukan Jepang persisnya pada tanggal 14 Januari tahun 1945 mereka menyerang pasukan Jepang yang ada di pelabuhan copio yang ada di sebelah utara pulau Ramri pas ini pasukan Jepang tuh mundur-tul dari pelabuhan copio tapi pasukan Inggris dan Korps India tahu kalau pasukan Jepang itu nggak beneran mundur mereka hanya mundur sebentar untuk sembunyi di goa-goyang ada di dekat rawa pulau Ramri karena hal tersebut pada tanggal 21 Januari tahun 1945 pasukan Inggris dan Korps India memutuskan untuk memberikan hujan bom di sekitaran rawa ekspektasinya adalah gua-gua ini pada hancur dan pasukan Jepang pada meninggal tapi ekspektasi ini dipatahkan karena pasukan Jepang itu ternyata jago dalam teknik berperang gerilya setelah hujan bomnya ini udah selesai ya udah bisa dihindarin pasukan Jepang itu mundur lagi sedikitul masuk lebih dalam kehutan yang ada di pulau Ramri sambil juga mencar-mencar dan bersembunyi pas itu strategi beberapa pasukan Jepang adalah begitu pasukan Inggris dan Korps India masuk ke hutan di pulau Ramri mereka bakalan langsung dibantai kebetulan hutan yang ada di pulau Ramri itu kayak hutan basah yang penuh dengan rawa gua kubangan air pongornya tinggi dan juga banyak sekali tanaman jadi bener-bener hutan yang rimbun yang cocok banget untuk perang gerilya tapi ketika pasukan Jepang masuk lebih dalam ke hutan yang ada di pulau Ramri mereka menemukan tantangan baru di dalam hutan itu ada banyak banget tuh laba-laba serangga ular dan berbagai macam hewan kecil-kecil gitu yang mematikan walaupun begitu pasukan Jepang ini itu pada nggak takut mereka dengan singkat dan cepat dia langsung membabat hewan-hewan kecil ini dan berkuasa di dalam hutan mereka juga langsung memposisikan dirinya semeluntungkan mungkin karena mereka tahu nih tentara Inggris dan Korps India sebentar lagi ikutan masuk ke dalam hutan walaupun begitu pasukan Inggris dan Korps India sadar kalau pasukan Jepang itu kuat dan mereka tahu kalau pasukan Jepang ini sebenarnya lagi ngumpet di dalam hutan menunggu kita semua untuk masuk dan dibantai pada saat ini ia bisa dibilang pasukan Inggris Korps India dan juga pasukan Jepang itu sama-sama pintar tuh dalam berperang mereka selalu mengatur strategi mereka untuk saling mengantisipasi nah karena mereka tahu kalau pasukan Jepang itu lagi menunggu di dalam hutan pasukan Inggris dan Korps India memutuskan untuk tidak masuk ke dalam hutan apalagi matahari itu sudah mulai terbenam kalau mereka masuk ke dalam hutan pas lagi gelap itu tidak diuntungkan tuh mereka ada di posisi yang lemah untuk menyerang pas itu mereka memilih untuk bertahan aja di pelabuhan sambil juga memanggil kapal perang mereka untuk mengitari Pulau Rambe strategi mereka adalah mereka mau menghabisi atau menangkap tentara Jepang menggunakan serangan dari kapal perang yang ada di laut di sekitaran Pulau Rambe dengan begini pasukan Inggris dan Korps India bisa menaklukkan pasukan Jepang tanpa perlu masuk ke dalam hutan nah malam itu pas lagi menunggu kapal perangnya sampai di posisi di sekitaran Pulau Rambe pasukan Inggris dan Korps India itu kayak mendengar suara-suara teriakan dan juga suara-suara teriakan dari dalam hutan suara-suara nyanyi kayak berurutan gitu kayak suara-suara teriakan suara tembakan terus tahu-tahu Henning lalu diulang lagi suara teriakan dan tahu-tahu Henning lagi pasukan Inggris dan pasukan Korps India tuh pada bingung nih mereka kayak bertanya-tanya kayak kenapa pasukan Jepang saling berteriak dan menembak di dalam apakah ada pasukan pasukan kita yang masuk ke dalam hutan diam-diam pada saat malam hari atau apakah ada pasukan kita yang standby di sisi lain Pulau Rambe dan menyerang pasukan Jepang pasukan Inggris dan Korps India cek cek lagi nih pasukannya mereka pas itu mereka tidak menemukan adanya pasukan yang masuk ke dalam atau pun di sisi lain Pulau Rambe semua pasukannya itu pada patuh stay bertahan aja di pelabuhan kapal perang mereka juga belum sampai di posisinya mereka masih pada otu pas ini pasukan Inggris dan kaos India tuh kayak berpikiran ah mungkin ini adalah strategi pasukan Jepang supaya kita kepo penasaran terus ikutan masuk ke dalam hutan dirasa ini adalah tipu daya muslihat marketing S3 pasukan Inggris dan Korps India memutuskan untuk mengabaikan suara teriakan dan suara tembakan dari pasukan Jepang pasukan Inggris dan Korps India itu stay ajalah di pelabuhan mereka standby sampai besok sampai matahari terbet dan juga kapal perang mereka sampai di sekitaran Pulau Rambe tapi pada besok harinya ketika matahari terbet ketika kapal perang udah standby ketika semua pasukan udah siapnya ingin menyerang tentara Jepang ya pas mereka mau menyerang tiba-tiba aja sekitaran 20 tentara Jepang itu keluar dari dalam hutan mereka berjalan dan pelantuh menuju ke pelabuhan sambil juga melambaikan tangannya dan bertingkah laku seperti orang menyerang pasukan Inggris dan Korps India ini bingung dong kokoreka malah menyerang sebelum berperang pasukan Inggris dan Korps India masih berhati-hati itu meneropong dong ke arah pasukan Jepang yang lagi menghampiri mereka nih pas itu pasukan Inggris dan Korps India melihat kalau kebanyakan dari tentara Jepang itu udah tidak bersenjata badannya kotor penuh darah dan beberapa dari mereka tangan dan kakinya itu untung begitu udah dekat dan saling bertemu pasukan Inggris nanya kayak ada apa kok kalian menyerang kenapa pula tangan kalian pada putus pas itu tentara Jepang bercerita bahwa tadi malam pada saat mereka bersembunyi di dalam hutan mereka diserang oleh penguasa yang ada di pulau Ramri jadi ekspetasi tentara Jepang adalah di pulau Ramri itu cuma ada serangga doang ataupun ular-ular beracun lah mereka ya mudahlah ya receh itu semua bisalah kita handle tapi yang berada di luar ekspetasi mereka adalah ada juga nih yang udah bersembunyi di tengah hutan dan rawa pulau Ramri yang bersembunyi di hutan dan rawa ini adalah penghuni asli dan juga penguasa di pulau Ramri dan mereka itu adalah penghuni asli dan juga penguasa di pulau Ramri dan mereka itu adalah buaya air asin jadi pada saat tentara Jepang mundur masuk lebih dalam lagi ke hutan mereka semua itu pada nggak tahu kalau mereka sebenarnya sedang masuk ke dalam sarang dari ribuan buaya air asin nah pada saat malam tiba buaya air asin ini itu sebenarnya baru karena mereka adalah makhluk malam yang aktifnya pada malam hari pas mereka bangun buaya air asin ini melihat banyak tentara Jepang tuh itu bagaikan rezeki nomplo kayak wah ada makanan nih di depan sarang kita ya udah deh buaya air asin ini langsung menyerang tentara Jepang yang lagi bersembunyi sekedar info ya buaya air asin dikenal sebagai salah satu hewan reptil yang paling agresif terhadap manusia tubuhnya mereka juga berbeda dengan jenis buaya lainnya karena mereka mempunyai tubuh yang lebih besar gigi yang lebih kuat dan juga kulit yang lebih tebal diketahui buaya air asin itu memiliki tubuh yang besarnya rata-rata mencapai 7 meter rahangnya juga kuat banget sampai-sampai sekali gigit dan tomat aja kaki dan tangan manusia itu bisa langsung pada malam itu pasukan Jepang yang berekspektasi melawan pasukan Inggris ya itu malah sekarang melawan pasukan buaya air asin yang batinya adalah dikarenakan kulit buaya air asin ini tuh tebal mereka tidak begitu mempan ketika ditembak senapan buaya air asin ini itu adalah hewan yang membutuhkan banyak peluru tembakan untuk bisa benar-benar mati ya udah deh pada malam itu pasukan Jepang itu pada meninggal karena dimakan hidup hidup oleh ribuan pasukan buaya air asin bisa dibilang suara teriakan dan tembakan yang didengar sama pasukan Inggris dan korps India itu adalah suara dari pasukan Jepang yang diserang oleh pasukan buaya air asin beberapa pasukan Jepang yang selamat ya ini memilih untuk menyerahkan dirinya kepada pasukan Inggris dan korps India mereka lebih memilih untuk menyerah berperang melawan buaya dari sekitaran ribuan orang pasukan Jepang yang bersembunyi di dalam hutan hanya tersisa sekitaran 100 orang doang yang selamat itu pun selamatnya penuh dengan luka dan tangan kakinya itu pada putus peristiwa mengerikan pun akhirnya dikenal sebagai pembantayan oleh buaya di pulau Ramri lalu pada tahun 1968 jenis gold of war record itu mengembatkan dan juga menganugerahi peristiwa ini dengan sebuah penghargaan kematian manusia paling banyak akibat serangan buaya dapat penghargaan diketahui ya sekitaran 900 orang orang tewas akibat serangan pasukan buaya air asin pada malam tersebut sampai sekarang belum ada lagi nih orang yang ingin mengunjungi pulau Ramri pemerintah Myanmar juga menutup aksat untuk kesana jumlah dari buaya yang ada di sana itu terlalu banyak untuk dikunjungi sampai jumpa di STH selanjutnya selamat menikmati